Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijinkan saya menyampaikan hasil penelitian saya yang berjudul Pertumbuhan dan Sintasan Animan Laut pada Sektor Benjir Buatan untuk Efektivitas Marikultor. Saya Muhammad Ahsin Rifai dari Universitas Namo Mangkurat, Banjarmasin Kalimantan Selatan. Dibantu oleh anggota peneliti saya, Mahayasari Dewi, dan Ibu Hadiratul Kutsyah dari Universitas Namo Mangkurat. Sebelum sampai kepada hasil penelitian ini, izinkan saya menyampaikan terlebih dahulu akan nilai ekonomis dan ekologis animonaut sehingga menjadi penting untuk diketahui agar komoditas animonaut ini menjadi komoditas yang harus diperhitungkan dalam pengembangan dan pembangunan perikanan dan kelautan di masa yang akan datang. Secara ekologis animonaut ini sebenarnya adalah animon visus atau tempat ikan-ikan animon berseriosis. Jadi banyak ikan-ikan animon itu tidak bisa hidup jika tidak ada animon laut. Kemudian berdasarkan hasil penelitian, densitas alga susantela pada animon laut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan terubuh karang dan kima. Kemudian beberapa penelitian juga menunjukkan potensi bioaksinya bioaktif itu banyak ditemukan pada animon laut. Dari sisi ekonomi, animon laut ini ternyata memiliki nilai jual yang sangat tinggi di pasaran internasional sebagai animon ornament untuk mengisi akwarium-akwarium air laut. Berdasarkan hasil pewancara yang saya lakukan terhadap para pengekspor animon laut, maka sebagai contoh di sini adalah animon carpet merah itu dihargai hingga mencapai 3,5 juta per ekor. Kemudian animon carpet ungu itu 700 ribu per ekor, animon carpet hijau 600 ribu per ekor. Dan ini biasanya dikirim ke Hongkong, kemudian ke Taiwan, ke Jepang, ke Malaysia, dari Singapura. Nah, dengan demikian bahwa secara ekonomi dan secara ekologis, komoditas animon ini adalah salah satu komoditas perautan yang harus diperhitungkan. Nah, beberapa animon laut yang sudah saya coba kembangkan di laboratorium-laboratorium laut, ini adalah jenis di podang-danggungannya. Dan ternyata animon-animon ini bisa tumbuh dengan baik dan sehat jika kita perlihatkan di akwarium kaca menggunakan air laut. Kemudian teknologi reproduksi aksesori ini juga sudah dikembangkan dan sudah diajukan patentnya di Kemerintah Maham. Yang melatar jalan penelitian ini adalah kalau kita ingin mengembangkan animon sebagai komoditas komersial, tentunya harus ada upaya marikultur. Tidak bisa mengandalkan lagi dengan menangkap di alam. Karena menangkap di alam itu sangat sulit. Animon biasanya menyebar di mana-mana dan dia menempel pada karang-karang mati, bahkan menempel pada gua-gua atau lupa-lupa yang sangat dalam. Sehingga ketika diambil atau dipanen itu sangat sulit. Nah, jadi dalam satu wilayah kadang-kadang tertumpuk populasi animon kadang-kadang tidak ada dan sulit dicari. Nah, oleh sebab itu maka agar animon ini bisa dijadikan biota kultur, maka kita harus mencoba menyediakan habitatnya agar bisa dia hidup pada suatu wilayah tertentu dan mudah dipanen. Sehingga kalau kita ingin mengembangkan marikultur animon, maka marikultur animon ini bisa berjalan secara edukti dengan produksi yang beruntik tes yang lainnya. Nah, oleh sebab itu maka salah satu sulit yang dapat dilakukan adalah kita perlu melakukan rekayasa, subter bentik buatan yang dapat menjadi subter paling disukai oleh animon. dan terpusat pada satu area sehingga marikultur animon laut menjadi efektif dan bisa. Nah, oleh sebab itu maka penelitian ini melakukan upaya rekayasa terhadap subter bentik buatan untuk tumbuh animon, tempat tumbuh terbaik bagi animon. Dan sebagai indikatornya maka akan dilihat nanti pertumbuhan dan sintasan animon kultur. Nah, output dari penelitian ini tentunya adalah akan ditemukan nanti teknologi subter bentik buatan untuk tempat tumbuh animon, kemudian nanti akan diharapkan akan ditemukan juga suatu teknologi marikultur animon yang baik dengan subter bentik buatan yang terpilih. Outcome dari penelitian ini tentunya akan menghasilkan satu model pengembangan mulai masyarakat kawasan posisir dan juga satu model teknologi marikultur animon laut yang aplikatif untuk masyarakat nelayan atau masyarakat posisir dan juga universitas berkanan yang berbinat. Penelitian ini dilaksanakan di salah satu desa di Kalimantan Selatan, yaitu namanya desa Teluk Panyang yang berada di wilayah pulau laut Kalimantan Selatan. Nah, wilayah ini sangat baik karena jauh dari industri. Kemudian, ia berada di antara berada penawasan dengan laut Jawa dan Selamat Pasar. Nah, ada pun subter bentik yang didesain dalam penelitiannya ada tiga macam. Yang pertama adalah tipe permukaan meja datar. Nah, jadi seperti ini. Yang saya beri kode MP1. Kemudian ada juga yang kedua adalah meja tipe berbatu kecil. Jadi, ditempatkan batu-batu kecil di mejanya. Dan yang ketiga adalah meja tipe berbatu besar. Jadi, ditempatkan dan ini permanen sifatnya. Nah, kemudian kita lakukan tutup penutup untuk penelitian ini agar anemon itu tidak berpindah sehingga kita bisa melihat keefek tititan dari meja ini yang mana yang paling disukai oleh anemon laut. Penelitian dilakukan dengan melakukan pengulangan tiga kali sehingga ini percobaan yang dilakukan berjumlah sembilan menit. Nah, ini adalah subter yang sudah dibuat dari betonnya. Kemudian ada yang di pedakar, ada yang berbatu kecil, dan ada yang berbatu besar. Kemudian anemon ini kita buat jaring di atasnya untuk menutup. Karena apabila ditempatkan di alam ataupun di tempat penubuhannya, anemon itu biasanya tidak langsung. Selama dia masih stres, maka dia tidak bisa menempel pada subterat. Jadi kalau tidak ada buah perturungan di atasnya, maka kemungkinan penelitian akan tergagal. Oleh sebetul, subterat ini juga ditutupi dengan kebetulan kita menggunakan jaring dalam penelitian. Nah, jadi jaring-jaring ini, meja-meja ini kemudian ditempatkan pada area Turung Bukarang yang mati. Jadi kita tidak memilih yang hidup. Jadi kita sebut sebagai kawasan Turung Bukarang yang berdukti. Yang berdukti-berdukti, karang itu sudah hancur, ditemukan Akroalga, misalkan ada juga spot-spot karyanya hidup agak jauh dari karang-karyanya hidup itu. Ini tidak lain juga tujuannya adalah untuk bisa menyediakan area-area atau wilayah-wilayah Turung Bukarang-karyanya hidup itu, nanti suatu saja bisa menjadi produk itu. Jadi anemon kemudian kita tempatkan. Anemon ini merupakan anemon hasil reproduksi aseksual yang dilakukan sebelumnya dan yang melakukan pendan atau perahmatasi tubuh secara longitudinal. Jadi satu ekor, dibelah menjadi empat, kemudian kadang-kadang dipulang menjadi enam tergantung ukuran hidupnya. Nah, setelah itu diperlihara selama tiga bulan dan dilakukan pengukuran pertumbuhannya dan juga sintasannya atau tingkat kelangsungan hidupnya. Kemudian juga setiap hari diamati pola pergerakannya. Kita mau tahu sebenarnya apakah anemon ini bukai sustad yang sudah kita buat ini. Sehingga juga dilakukan pengamatan pola pergerakannya sehingga nanti bisa disimpulkan pada penelitian akhirnya. Nah, ada pun hasil penelitian yang didapatkan dari penelitian ini adalah pertama tentang pertambahan diameter. Berdasarkan tabel ini dilihat bahwa ternyata tipe meja MP2 yaitu berbatu kecil itu memiliki pertambahan diameter mencapai 10,93 cm selama 3 bulan pembangunan kemudian disusul meja berbatu besar 9,30 cm dan yang paling rancang adalah tipe meja data. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa anemon laut ternyata mengandaki substratnya itu adalah berbatu tetapi tidak mengandalkan juga yang substrat-subrat itu batunya itu sangat besar. Nah, ini tentunya dapat dipahami karena memang anemon laut itu dalam kehidupannya dia itu mencari substrat-subrat yang sangat cocok. Jika substratnya itu sangat disukainya maka dia akan menetap di sana selamanya tetap jadi ada gangguan. ataupun ada gangguan-gangguan lainnya. Nah, itu dari segi pertumbuhan yang saya yang kami ukur itu adalah pertambahannya selama 3 bulan. Kemudian, kalau dilihat dari singkasan ternyata juga tipe media bentik yang berbatu baik berbatu kecil maupun berbatu besar itu menghasilkan singkasan mencapai 100 persen. Sedangkan yang tipe media datar itu hanya mencapai 77,78 persen. Ini bisa dipahami mengingat anemon itu selama dia tidak mampu menetap dengan baik pada substratnya biasanya dia belum apa namanya rentang terhadap berbagai serangan baik penyakit maupun lingkungan sehingga dia tidak mempunyai mengadaptasi dengan baik. Tapi kalau sudah anemon itu dia menetap menempel dan menetap pada substratnya dengan baik biasanya dia akan sehat kemudian akan tumbuh. Jadi kemungkinan mengapa di media tipu datar ini simpasan ini rendah karena dia lama baru bisa menempel kemudian hasil pengamatan dia baru putar-putar mencari tempat yang lebih kasar bahkan dalam penelitian ini kadang-kadang dia naik ke atas mau menempel di jaring penutup itu. Ini menunjukkan bahwa anemon laut ini sangat membutuhkan substrat yang baik agar dia bisa hidup tumbuh dan bertemu laut. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan terpengar dengan penelitian ini karena sangat terbatas saya tidak bisa menyatakan berpanyak lembar sebagai kesimpulan dari penelitian ini adalah pertumbuhan anemon laut tertinggi ditemukan pada tipe mega bandit berbatu kecil dan terendah ditemukan pada tipe mega bandit datar. Sintasan tertinggi ditemukan pada tipe mega bandit berbatu kecil dan besar dan terendah pada tipe mega bandit datar. Kemudian sebagai saran menjadi bandit berbatu kecil dapat menjadi model otomatik dalam upaya para kuburan memaham. Kemudian pewarna saya memudahkan ada manfaatnya. Terima kasih. Saya akhiri dan ketatuan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.